Oke bolo-bolo kembali lagi ke channel Esa Juang Laksono Salam kuping panjang Pada kesempatan ini Saya sudah berada di kandang kelinci Artinya Kalau saya sudah berada di Kandang kelinci semacam ini Saya akan berbagi informasi Mengenai tentang peternakan Khususnya peternakan kelinci Ini adalah gambaran kondisi Kelinci saya saat ini Sebagian indukan Sudah saya beri wadah Untuk kelahiran si anaknya sendiri Artinya Lindukan ini pada amir Dan ini kondisi Terakhir Dari anakan yang usianya 2 bulan menuju ke 3 bulan Besok tanggal 22 Januari itu sudah Angka ke 3 bulan Begitu pula anak ini Keturunan Heila dengan NJ Ini umurnya Selisih dengan yang ini Itu kurang lebih 10 hari Oke Lanjut saja Kita ke Bagian sebelah Bagian sebelah Rex Ini juga Nantinya saya mau jual Sudah Boboknya sudah mencapai 2 kilo Ini kondisinya sehat-sehat semua Ini indukan NJ Sudah menyongsong kelahiran Wah sudah lumayan ini Begitu pula ini anakannya Dan yang jelas Ini dia yang Saya akan review Tentang mengenai pengolahan Limbah dari kelinci ini Sebenarnya limbah kelinci ini Kalau kita kumpulkan itu Jumlahnya cukup banyak Dan Sebenarnya kalau kita bisa mengelurannya Secara maksimal Limbah ini Sangatlah bermanfaat Khususnya dalam dunia pertanian Digunakan Sebagai Pupuk dasar Nah akan tetapi Limbah ini Jika kita Istilahnya Hasil dari pembersihan kotoran semacam ini Baru kita masukkan ke sini Langsung kita berikan ke Tanaman Saya yakin tanamannya Kurang efektif untuk Pertumbuhan Bahkan Biasanya tanaman mengalami gangguan Karena Limbah ini Jika tidak diolah Setara maksimal Setara benar-benar Nantinya Jika diberikan ke tanah Kotoran ini akan Mengalami proses Dekomposisi Yang berlangsung di tanah Sehingga Ketika Berlangsung di tanah Tanamannya Mengalami Sakit Sebagai akibat Proses Dekomposisinya Berada di tanah Karena Dekomposisi itu Berada di tanah Akhirnya Suhu Tanah meningkat Akar tidak kuat Untuk Menahan Akar suhu tersebut Dan proses fermentasi Terjadi Sehingga Tanamannya Mengalami kuning Atau biasa Orang menyebut Lanas Oleh sebab itu Pada pertemuan Kali ini Saya akan berbagi Sedikit hal Bagaimana Kita melakukan Proses pengolahan Limbah Kotoran Kelinci Dengan Menggunakan Teknik Fermentasi Yang dibantu Oleh mikroorganisme Untuk Alat dan bahannya Yang perlu kita Butuhkan Ini Ini alat pertama Adalah Gembor Lalu bahannya Ada air Terus Di bagian sini Itu ada Mikroorganisme Mikroorganisme Ini sudah Saya perbanyak Saya membuatnya Itu dari Efektif Mikroorganisme Empat Saya Atau biasa Orang menyebut Empat Saya Perbanyak Sendiri Dan ini Saya gunakan Nantinya Untuk Menfermentasi Kotoran Tersebut Dan Di sini Juga Alat dan bahannya Ini ada Jarum Dan rafia Yang nantinya Digunakan Untuk Mengikat Dari Kotoran Tersebut Agar proses Fermentasi Terjadi Dan Tambahannya Plastik Plastik Ini nantinya Untuk menutup Bagian Dari Atas Kotoran Sini Jadi Kotoran Atas Sini Nanti Kita tutup Dengan Plastik Supaya Proses Fermentasinya Bisa Maksimal Oleh sebab Itu Langsung Saja Tekniknya Bagaimana Untuk Langkah Langkahnya Yang pertama Yang perlu Kita lakukan Adalah Kita Mengisi Gembor Ini Dengan Menggunakan Air Air Yang kita Gunakan Adalah Air Sumur Jadi Ini Sudah Saya Ambil Dari Sumur Ambil Airnya Kita Masukkan Dalam Gembor Kita Masukkan Dalam Gembor Semacam Ini Jumlah Airnya Ini Perkiraan Sodor Sodor Saja Sekiranya Penggunanya Sudah Cukup Sudah Sudah Saja Memasukkan Air Dari Gembor Ini Barulah Dari Gembor Sini Kita Ambil Efektif Mikroorganisme Yang telah Kita Perbanyak Hasilnya Semacam Ini Putih Ini Adalah Mikroorganisme Yang mendukung Nantinya Di Tanah Dan Proses Fermentasi Bagi Kotoran Yang Akan Kita Olah Nah Kalau Saya Dosisnya Setengah Kap Kayak Gini Untuk Ukuran Satu Gembor Kayak Gini Ukuran Air Satu Gembor Tapi Sebenarnya Takarannya Tergantung Teman-teman Kalau Menurut Saya Semakin Banyak Jumlahnya Itu Semakin Efektif Untuk Melakukan Proses Fermentasi Yang terjadi Nantinya Di Kotoran Yang Akan Kita Kelola Lalu Langkah Berikutnya Kita Tuangkan Efektif Mikroorganisme Yang telah Kita Perbanyak Ini Di Dalam Gembor Caranya Kita Masukkan Seperti Ini Kita Masuk Oke Ini Kita Aduk Biar Tertampur Rata Oke Sudah Tertampur Rata Semacam Itu Barulah Hasil Campuran Ini Kita Semprotkan Ke Sini Ya Kekotorannya Semacam Semacam Ini Ya Kekotoran Kita 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 Siram Dalam Kondisi Lembab Pastikan Air Yang Kita Gunakan Tadi Campuran Efektif Mikroorganisme Yang Kita Gunakan Tadi Bisa Merata Hingga Ke Bagian Bawah Sini Dan Kondisinya Petaran Ini Dalam Keadaan Lembab Sehingga Jika Dalam Keadaan Lembab Ini Efektif Mikroorganismenya Tadi Bisa Melakukan Proses Fermentasi Dekomposisi Yang Ada Pada Kotoran Ini Sehingga Nantinya Kotoran Ini Bisa Terdekomposisi Dengan Baik Dan Suhunya Itu Bisa Rendah Alias Tidak Panas Lagi Ketika Akan Digunakan Sebagai Bahan Dasar Pupu Yang Jelas Nantinya Kalau Teman Teman Ingin Fermentasi Itu Lakukan Berulang Kali Hingga Proses Dekomposisi Dari Kotoran Ini Bisa Terjadi Secara Maksimal Oleh Sebab Itu Teman Teman Langkah Selanjutnya Kita Harus Menutup Menutupnya Dengan Menggunakan Plastik Ini Nah Biar Proses Fermentasi Yang Dilakukan Oleh Si Mikroorganisme Tadi Terhadap Kotorannya Itu Lebih Maksimal Ini Karena Rapat Karena Fermentasi Yang Dilakukan Yaitu Tanpa Menggunakan Oksigen Harap Harap Ini Harap Benar Teman Teman Nah Ini Sudah Terutup Baru Sudah Sudah Tutup Semacam Ini Nantinya Oke Ini Lalu Dikanjilin Ini Ya Juga Nantinya Kotoran Ini Yang Sudah Tetup Semacam Ini Bentar Oke Nantinya Kotoran Ini Yang Sudah Tertutup Semacam Ini Barulah Kita Tali Dengan Menggunakan Jarum Tadi Dan Rafia Hingga Tertutup Rapat Hingga Seperti Kayak Ini Dan Lakukan Pembalikan Terhadap Kotoran Yang Ada Di Dalam Atau Penyemprotan Kembali Sehingga Pada Kondisi Dalam Kotoran Kayak Gini Itu Kondisinya Lembab Untuk Memungkinkan Terjadinya Proses Dekomposisi Oleh Efektif Mikroorganisme Melalui Proses Fermentasi Kayak Gitu Ciri Kotoran Ini Sudah Siap Pada Eh Mohon maaf Ciri kotoran Ini Sudah Siap Untuk Digunakan Sebagai Bahan Dasar Pupuk Untuk Budidaya Tanaman Adalah Kotoran Ini Sudah Tidak Berbau Menyengat Lalu Kotoran Ini Suhunya Itu Rendah Alias Tidak Panas Lagi Dan Kotoran Ini Biasanya Mudah Rapuh Akibat Proses Dekomposisi Tersebut Kalau Sudah Siap Ini Tinggal Kita Seber Kita Lakukan Pengolahan Tanah Dan Lakukan Proses Budidaya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Semoga Ilmunya Bermanfaat Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Ambil Sisi Positif Tinggalkan Sisi Negatif Sekian Terima Kasih Semangat Dalam Berkaya Salam Kuping Panjang Peternak Kelinci Terima 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 Terima